bismillahirrahmanirrahim nama panggilan saya Afan untuk nama panjang saya Muhammad Afan Mubarak untuk teman-teman sekarang Mas Afan membuat video di tanggal 20 Januari 2022 di tanggal 20 Januari 2022 ini Mas Afan mau menunjukkan bibit jambu air madu jali jambu air madu jali ini untuk sampel kurang lebih 500 ya itu yang tanya Mas Afan itu jambu itu jenis-jenisnya banyak Kak untuk jenis-jenis itu banyak itu ada jambu madu jeli terus ada jambu citra Mas Afan ya jambu air citra dan lain-lain seperti contoh-contoh jambu nya tuh seperti jambu itu banyak ya ya Pak ya kurang lebih tuh 5 ya ada banyak ya ada 10an lebih ya kayaknya itu ya untuk teman-teman yang penting tuh teman-teman ini sudah subscribe like, share, dan lintar dan Mas Afan sangat berterima kasih yang mudah ya untuk misalkan teman-teman mau request bibit misalkan teman-teman mau request bibit durian misalkan durian montong terus babor terus musangking dan lain-lainnya misalkan teman-teman mau request bibit durian babor ya contoh-contohnya gini kalau misalkan itu contoh-contoh bibit misalkan yang durian musangking terus babor terus sabunnya ngontong itu ciri-cirinya gimana ya Mas Afan itu untuk yang kayak gitu misalkan ciri-ciri bibit durian musangking ngontong terus babor itu nanti teman-teman itu bisa langsung request di komentar di bawah ini ya karena ini bumi kita sudah tua panas ring kadang juga ada penebangan bawun secara liar dan pembakaran hutan secara liar karena kadang hutan ini momong musim hujan ini waktunya yang sangat tepat untuk menanam bibit ya walaupun satu biji itu kan nanti kan dari kecil itu dari biji ya nanti kan lagi lama makin besar ya ya nanti misalkan teman-teman misalkan bibit durian itu kan durian itu buahnya besar ya nanti itu apa namanya bijinya juga besar ya nanti itu teman-teman langsung ditanam ya ditanam teman-teman untuk website ada di www bibit tanaman untuk facebook ada dijual bibit tanaman untuk lokasi ada di jasa samping doku untan kejamatan kemiri kabupaten burwarjo jawa tengah untuk yang untuk nomer telepon website facebook dan lokasi itu yang kurang jelas itu teman-teman bisa langsung cek di deskripsi di bawah ini ya teman-teman kita langsung ke lokasinya ya yang bibit yang bibit jambu air ini untuk yang tanya mas havan ini lokasinya atau lapak membibitannya mas havan bukan atau punya orang lain ya mas havan ini punya mas havan ini tuh disini tuh seperti ada ini bibit kurma terus ini bibit kan anggur brecil mas havan ya ada durian juga ya terus ada alpukat terus pinus kedondong mini ekalitus dan lain-lain ya ini enggak untuk yang tanya mas havan itu kalau ditempatnya mas havan kalau beli yang belum tahu itu lopak pambibitannya mas havan cuma ini apa ada lagi ya itu ada lagi untuk yang tanya itu yang ada lagi itu punya mas havan atau punya orang lain itu tetapnya punya mas havan ya teman-teman ya teman-teman kalau yang masih kalau mau beli yang masih ragu-ragu itu langsung datang ke lokasi di desa sampeng ke pulitan ke jamatan ke milik kabupaten ini agak yang ini agak bocek Mas Tafan menunjukkan Bibit jambu air Madu jeli Mas Tafan ya Bibit jambu air madu jeli Ini okulasi Mas Tafan ya Okulasi Cepat berbuah Mas Tafan ya Untuk buahnya ini Sangat lembut dan manis Dan berwarna hijau Mas Tafan ya Ya berwarna hijau Setiap buah Kalau matang Belum itu Kadang kan ada yang kuning Kayak durian dan lain-lain Kalau yang Misalkan seperti hijau Kalau seperti jambu Jambu itu kan Kadang juga kalau jambu Jambu biji ya Atau jambu kristal Biasanya itu hijau terus Itu belum tentu Matang atau tidak Kalau sudah matang Udah apa namanya Buahnya udah besar ya Udah besar dan agak Agak pudar warnanya Agak pudar warnanya Dan agak kalau di Apa namanya Dimakan rasanya Udah manis ya Udah manis dan lembut Dan lembut Ya Bibit jambu Madu jeli Ini untuk sampel Kurang lebih 500 batang Mas Afan Untuk tinggi 1 meter lebih Mas Afan Dan kita sekarang tuh Yang tanya Mas Afan Itu harga bibit Jambu air madu jelinya Itu perbatangnya berapa ya Mas Afan Itu tergantung Besar kecil Tinggi pendek Dan jumlah banyak Sedikitnya Kalau untuk toko online Mas Afan Mas Afan itu mempunyai toko online Atau tidak Sedulu Pernah Sekarang tidak Kayak karena apa Ya contoh-contohnya tuh Ini teman-teman Ini tuh polybagnya Ukurannya itu Empat puluhan mas Afan Ya empat puluhan ya Ini kan Misalkan Misalkan ini Kan kadang Berat Polybagnya ya Dan Apa namanya Kalau bibitnya itu Lebih berat Polybagnya Daripada bibitnya Mas Afan Itu kalau beli di toko online Daripada di tempatnya mas Afan Yang sudah pernah Di tempatnya mas Afan Sampai Tok online Itu gini Ya Contoh-contohnya tuh Misalkan Kalau dibeli di Tempatnya mas Afan Sampai toko online Itu harga bibitnya Misalkan Sana 10 ribu Punya mas Afan 10 ribu Ya Contoh-contoh itu Kadang juga tuh Angkirnya tuh Kadang gratis Angkir ya Dan Untuk Ini Kalau Contoh-contohnya ya Untuk barga bibit Sana Toko online Seperti Shopee Buka Lampak Lazada Itu untuk Harga bibitnya 10 ribu Di tempatnya mas Afan Juga 10 ribu Tapi Untuk angkirnya tuh Kok sana Misalkan Jawa Tengah Sampai Jawa Timur ya Tentu Kok Kalau di tempatnya mas Afan Angkirnya Cuma 50 ribu Sana 100 ribu Itu kan Kalau Apa namanya Lebih mahal Angkos kirimnya Mas Afan Kalau di tempat Online Itu karena apa Karena itu Kalau di tempat Online Itu Apa namanya Polybanknya berat Terlalu berat Kalau tidak Itu Karena dikurangin Atau dibuangin Kalau dibuangin Itu sampai Jawa Timur sana Ini kan rumahnya mas Afan Jatuh Sampai tempatnya mas Afan Itu tidak Kenapa ya Teman-teman mas Afan Itu karena gini Itu kadang ini Kalau Polybank besar Dikasih apa namanya Kokopit Walaupun besar juga Itu dikasih kokopit Kokopit itu Apa ya mas Afan Kokopit itu gini ya Mas Afan Pasti teman-teman Tahu ya Yang kalau sudah mengenal Seperti bibit kelapa-kelapa gitu Itu dari kelapa yang sudah Sudah tua Ya sudah tua ya Itu misalkan Seperti Bahan-bahan ya Yang Mau dijadikan Bahan-bahan Seperti itu kan Itu Tinggal di Apa namanya Di rendam air Terus Itu kan Pakai ember dulu Terus Kokopitnya itu Di Apa namanya Dimasukin ke embernya Terus Di rendam air Ditunggu beberapa menit Atau langsung kan Langsung juga bisa Nanti ini Tanahnya dikurangin Setengah ya Terus ini Nanti dikasih kokopit ya Itu Kalau di toko online Harusnya tuh Seperti itu Tapi di toko online Tidak ya Mas Afan Tidak tahu karena apa Kalau di tempatnya mas Afan Tanpa toko online itu Iya Karena mas Afan Tidak tahu karena apa Iya Bibitnya ya Bibit jambu Air Madu jeli Ya Dan Untuk pesan-pesan Yang mas Afan Karena bumi kita Sudah tua Panas kering Gak digugah Gak digugah Dan pembakaran hutan Secara biar Dan untuk teman-teman Yang sudah subscribe Like, share, dan lintar Mas Afan Selamat Terima kasih Yang untuk teman-teman Kita sudah dulu ya Untuk teman-teman Jangan malas pertanyaan Terima kasih Semangat Jangan malas pertanyaan